Oke teman-teman sekalian, kalau di video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa digitalisasi khusus momennya merupakan integrasi teknologi informasi, teknologi komunikasi ke dalam berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Nah dalam perspektif bisnis dan manajemen hal ini berarti penerapan teknologi digital yang bisa kita lakukan untuk menggapai peningkatan bisnis yang signifikan, yang substansial. Misalnya kita membuat model bisnis baru atau kita menciptakan aktivitas yang bisa menghasilkan pendapatan atau revenue generating activities yang baru atau mungkin mengeksplorasi peluang-peluang opportunity yang baru. Nah untuk itu ada yang disebut sebagai transformasi digital atau proses bagaimana cara kita untuk mereformasi organisasi yang kemudian bisa memungkinkan kita untuk mencapai peningkatan yang signifikan di berbagai aspek di dalamnya. ini bisa kita lakukan dengan mengkombinasikan teknologi digital seperti tadi teknologi informasi, teknologi komputasi, teknologi komunikasi dan konektivitas yang ada. jadi akan mengarah pada jejaring atau network yang semakin masif, semakin luas, kemudian konsisten di berbagai sektor, berbagai industri yang ada, kemudian akan diadaptasi oleh semua pelaku dengan iklim yang kita sebut sebagai ekonomi digital. Kemudian teman-teman sekalian teknologi digital yang sudah kita singgung sebelumnya juga dianggap mempunyai karakter yang disruptif. Jadi pelanggan atau customer dan penggunanya atau user menjadi semakin aktif sehingga ekspektasi mereka akan semakin tinggi. Teknologi digital juga akan menciptakan ketersediaan data yang makin banyak, makin melimpah, termasuk alat analisis, software, tools yang semakin canggih yang bisa mendorong optimasi produk maupun proses bisnis yang selama ini. Semua hal ini bisa menghasilkan peluang baru. Semua hal ini bisa mendukung proses penciptaan nilai, value creation. Dan ini bisa berwujud pada misalnya produk yang semakin terpersonalisasi atau istilahnya customer specific product. Kemudian produk dan jasa atau product service system yang makin terintegrasi. Atau bisa juga misalnya dengan cloud manufacturing, proses produksi yang semuanya dilakukan di cloud dan masih banyak lagi. Tapi di luar berbagai kelebihan tadi ada banyak tantangan. Misalnya transformasi digital itu bisa mengarah pada adaptasi model bisnis yang ada atau membentuk model bisnis yang baru. Tapi kalau berdasarkan fakta, berdasarkan riset yang ada, nyatanya banyak perusahaan atau organisasi yang sudah besar, sudah mapan, justru menemui hambatan dalam hal inovasi model bisnis. Sebaliknya perusahaan atau organisasi yang lebih kecil, yang lebih ramping, justru lebih sikap, lebih fleksibel. Mereka bisa pivot setiap saat. Inilah yang kemudian memunculkan istilah lean startup. Kemudian tantangan yang kedua, perusahaan atau organisasi bisnis harus mampu mengatasi inersia atau kelembangan. Mereka harus bisa mengatasi yang disebut sebagai path dependency atau ketergantungan jalur. Atau juga penghindaran risiko dari manajer. Istilahnya adalah risk aversion. Karena melakukan transformasi digital tapi bukan sesuatu yang gampang. Ada risiko kegagalannya, ada risiko kerugiannya. Dan tidak semua manajer atau pengambil kebijakan mau untuk mengambil risiko tadi. Selanjutnya, saya mau memperkenalkan kepada teman-teman sekalian tiga paradoks yang mendasari atau yang mendorong terciptanya tantangan tadi. Yang pertama adalah paradoks pembelajaran atau learning paradoks. Di sini, organisasi harus bisa beradaptasi dengan masa depan. Melihat diri mereka dihadapkan pada dunia yang baru. Pembaruan, perubahan, inovasi dan lain sebagainya. Tapi, organisasi harus juga bisa menyeimbangkan perspektif masa depan dengan keadaan saat ini. Dan perspektif mereka di masa lalu. Atau kita ambil contoh saja misalnya penjual bakpia tradisional. Kemudian, tiba-tiba mengalami transformasi. Nah, pelanggannya meminta supaya produknya bisa tersedia di marketplace. Kemudian, bisa dibeli lewat pajol. Kemudian, tokonya harus bisa menerima untuk pembayaran secara cashless misalnya. Nah, untuk bisa menyikapi peluang seperti ini diperlukan yang namanya penginderaan atau sense making untuk teknologi digital. Dan mungkin untuk bisa memahami, untuk bisa menangkap, untuk bisa mewujudkan peluang-peluang ini diperlukan yang namanya akuisisi untuk pengetahuan yang baru. Diperlukan yang namanya akuisisi untuk kompetensi-kompetensi yang baru. Yang mungkin tidak kita miliki sebelumnya. Lalu, paradoks yang kedua adalah paradoks pengorganisasian atau organizing paradox. Paradoks ini menggambarkan bahwa hasil yang kita inginkan mungkin harus dicapai dengan cara yang berlawanan. Misalnya, kita harus menyeimbangkan antara kontrol, kendali, dengan fleksibilitas. Kita harus menyeimbangkan antara kolaborasi dengan persaingan. Paradoks ini menarik ya, seperti misalnya kita ingin sehat, tapi kita malah disuruh puasa. Kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum. Atau misalnya kita ingin kaya, ingin sejahtera, tapi kita disuruh malah untuk sedekah, untuk memberikan apa yang kita punya. Nah, di dalam konteks inovasi digital, organizing paradox ini juga kelihatan jelas. Misalnya, Samsung dan Apple, mereka harus kolaborasi, padahal mereka sebetulnya adalah pesaing. Atau misalnya di Indonesia, bank-bank rat merah itu harus gabung dalam jaringan ATM bersama. Padahal mereka sebetulnya adalah pesaing satu dengan yang lain, tapi mereka harus mengintegrasikan diri mereka dalam satu jaringan ATM yang sama. Jadi, kita harus mengakui bahwa ada pendekatan yang saling bertentangan, ada pendekatan yang saling kontradiktif, demi bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, sekali lagi, perusahaan atau organisasi bisnis harus bisa menyeimbangkan antara fokus untuk melihat prospek inovasi digital di masa depan, tapi akan menimbulkan keraguan tentang apa yang kita kerjakan saat ini. Dengan melihat praktek yang saat ini, mungkin kita anggap apa yang ada sekarang lebih penting, tapi nanti malah dampaknya justru mengabaikan peluang-peluang baru yang mungkin ditawarkan oleh teknologi digital. Nah, proses penyeimbangan antara dua kutub yang berbeda ini, sekali lagi, bukan hal yang gampang. Lalu, paradoks yang ketiga adalah yang disebut sebagai performing paradoks. Di dalam konteks inovasi digital, kita akan melibatkan banyak sekali stakeholder atau pemangku kepentingan, baik itu internal maupun eksternal. Mereka datang dengan kebutuhan yang berbeda, mereka datang dengan permintaan persyaratan yang berbeda, mereka juga punya kewajiban atau tanggung jawab yang berbeda. Dan semua hal ini akan menciptakan tujuan dan motif yang saling bertentangan. Kemudian juga kalau kita melihat dari sisi pengguna atau pelanggan, ada peran dan relasi yang berubah. Dan interaksi mereka dengan perusahaan, dengan organisasi juga akan semakin intensif. Dan hal ini berpotensi bisa menimbulkan ketegangan. Misalnya, dalam konteks pengguna yang berpartisipasi dalam praktek open digital atau dalam praktek user generated content, seperti YouTube misalnya. Di satu sisi, YouTube menggantungkan bisnis mereka pada konten yang dihasilkan oleh pengguna. Tapi kalau penggunanya menghasilkan konten yang bermasalah, yang menjurus pada sara atau berbau hoax misalnya, pada akhirnya sustra akan merugikan YouTube itu sendiri. Dan untuk mengatasi masalah ini, organisasi tidak bisa selalu mengandalkan cara-cara yang lama, metode-metode yang lama, konsep-konsep yang sudah lapan. Karena akan ada banyak aktivitas-aktivitas yang sifatnya non-routine. Jadi kita tidak usah lagi melakukan yang namanya business as usual. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!